Aksi brutal kawanan begal sadis di Bekasi kembali terjadi. Kali ini seorang korban yang hendak membeli nasi goreng pada Kamis Dinihari menjadi sasaran kawanan begal. Kejadian ini terekam kamera pengawas yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari rekaman kamera CCTV milik showroom sebuah mobil di Jalan Pintara Jaya, Gang TK Kota Bekasi pada Kamis Dinihari, terpantau sebuah aksi pembegalan. Tiga pelaku begal datang dari arah belakang korban dan langsung memepet dan menarik paksa hingga korban terjatuh dari sepeda motornya. Usai korban terjatuh, satu orang pelaku lainnya membabi buta menyebutkan senjata tajam jenis lurid ke arah korban. Sementara satu pelaku lainnya mengambil sepeda motor milik korban. Tak puas mengambil sepeda motor, pelaku yang membawa senjata tajam tersebut mengancam korban untuk menyerahkan barang berharga lainnya berupa handphone. Korban yang diketahui bernama Muhammad Artini, warga Bintara Jaya 8, Kelurahan Bintara, mengatakan pada saat kejadian dirinya usai membeli nasi goreng. Namun saat korban melambatkan kendaraannya untuk menerima pesan dari sang istri, korban kemudian dipepet oleh ketiga tersangka. Minimnya penerangan jalan di sinyalir membuat para pelaku bebas melakukan aksinya. Pelaku berjumlah tiga orang yang di mana yang diapil motor dari korban dan handphone. Dengan pasrah korban menyerahkan motor jenis vario kalau tidak salah. Saya mau beli makan karena Soekharta. Tiba-tiba saya kan agak berhenti, bentar tuh, pengen WhatsApp, bestri. Nggak tahu, sahabat saya udah ada tiga orang itu begang. Udah dipepet gitu? Udah dipepet. Lalu saya tarik konci motor kan, tendang saya. Langsung celurit itu ke arah saya sih. Jadi ya menghindar-hindar, mengundur-mundur. Akhirnya saya jatuh kemudian, acet celurit. Apa yang sempat luka di celurit ada? Kalau luka di celurit sih, alhamdulillah nggak pernah. Cuma gacet-gacet kita menghindar aja nih. Pasca kejadian, korban langsung melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Kasusnya kini ditangani kepolisian Polsek Bekasi Barat dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Kustara, Bekasi.